Hai assalamualaikum Hai guys welcome back to my channel selamat datang kembali dekat channel macik kejap 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 ah macam tuh Hai semuanya sahabat family macam apa kabar kamu semua masih harap kamu semua sentiasa siap selalu di parang dan meralah rezeki kamu semua amin oke guys, kalau sebelum ini kita semua penampilan, banser dan juga orkestra dan juga semua yang ada di dalam stadion ya guys stadion Gordel Tasidoarjo kali ini kita mau tengok lagi ini kejadian di luar stadion ya guys 9 fakta di 1 abad NU 9 kejadian-kejadian yang ada di luar stadion kita tengoklah nanti ya guys channel ini daripada channel makci dari channel Dio Studio nanti makci akan letaknya punya link nanti dekat description box jangan lupa tekan link to subscribe channel Dio dan jangan lupa juga channel makci biar channel makci semakin berkembang ya guys tetap dukung dan support channel makci ini ya guys oke oke, gak payah kita berbora-bora lama kita langsung saja ke videonya oke guys, cok ini dia Dio ke D.I.D. ya tapi ditulisnya Dio Dio Studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dio ah betul Dio momentum persepsi satu abad Nahdor tulung ulama di stadion delta Sidor Jawa Timur ini macam kondisi dari dekat luar ya guys ya di luar pun padat yang spektakuler nah betul spektakuler mengelegar dan menggetarkan hati siapa saja betul acara yang digelar 24 jam nonstop itu menggetarkan hati semua orang menuguhkan berbagai gegap gembita oh itu 24 jam ya guys ya acaranya wow di tengah lautan jutaan manusia hilir mudik datang ke stadion delta Sidoarjo untuk mememut berkah yang bertebaran dari langit ternyata terjadi kisah-kisah luar biasa unik dan istimewa di luar stadion unik dan istimewa di luar stadion ada 9 fakta peristiwa unik yang menggetarkan berikut ini yang dihimpun oleh tradaksi Dio Studio pertama oke pertama Guzahya mencium tangan Giai Sepuh karismatik yang penuh keraman pada video ini terlihat Guzahya mencium tangan Giai Sepuh saat mengecek kesiapan acara puncak satu abad terungkap bahwa Giai Sepuh itu menggelar sorban dan berdikir di Loronggor ia adalah Giai Mas Duki Abdurrahman Al-Hafid dari Perak, Jombang, Jawa Timur yang sederhana yang setiap hari mengaji dan mengajar Al-Quran kepada umat yang kedua kondisi tempat tidur Banser pada resepsi satu abad ini ribuan Banser suguhkan aksi heroik merupakan kolaborasi dari musik orkestra pimpinan ADMS dan koreografi Denny Malik untuk persiapan aksi itu Banser tak kena lelah latihan berhari-hari di bawah terik matahari dan kuyuran hujan wow akun trio sukses berhasil mengabadikan bagaimana Banser dengan ikhlas beristirahat di barang dan tidur saling berdesakan demi suksesnya acara tersebut tidur berdesakan ya guys ya Banser berkhidmat tanpa batas Banser berkhidmat tanpa batas tiga yalah ada rame orang kan tak boleh lalu lagi mobil jadi berjalan kaki lah mereka wow jauhnya ada orang berjalan kaki ya bahkan tidak sedikit kiai-kiai sebut kiai-kiai muda yang mereka ikhlas berjalan kaki mencapai kelura delta Sidoarjo yang keempat ibu muslimat mendorong mobil dan turun di tebing oh menurunin tebing wow dan banyak diabadikan ibu-ibu muslimat mendorong kendaraan bus yang digunakan menuju Sidoarjo akibat macet di tengah jalan nampak lima orang ibu-ibu berseragam muslimat lengkap berhasil mendorong mobil bus sehingga bisa kembali berjalan lain itu ada juga ibu-ibu muslimat yang rela menuruni tebing yang curam dan licin untuk bisa hadir meraih berkah satu abad NU insyaallah ini kita tak tahu ya guys ya kecamatan Sukodono Sidoarjo ini diabadikan oleh warganet dan itu dibatikan oleh wakil ROESAM BPNU Kiai Afifuddin Munhajir dalam akun Facebooknya nomor lima menerobos kemacetan dengan motor karena banyaknya macet jam lah semua jalan ya guys ya Stadion Delta Sidoarjo tidak bisa dipungkiri kemacetan terjadi dimana-mana betul bahkan jalan tol pun ikut macet wah nah itu banyak tokoh yang kemudian untuk hadir sampai di Stadion Sidoarjo mereka rela naik sepeda motor seperti yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum BPNU Kehsulfa Mostofa dia dilakukan oleh Mbak Yeni Wahid dilakukan juga oleh Ibu Khofifah Indar Marawat iyalah mana boleh lagi naik mobil kan ramai sudah orang di situ saat itu nomor enam rela tidur di sepanjang jalan karena banyaknya manusia yang tidur di sepanjang jalan kerdil tas Sidoarjo akibatnya semua tempat penuh bahkan jalan pun menjadi lautan manusia karena itu semuanya yang hadir mereka tidur di sepanjang jalan di sepanjang tempat mereka duduk dan beristirahat yang ketujuh pasukan semut pasukan semut aksi sosial mewarnai kegiatan satu abad di Sidoarjo ribuan relawan termasuk pasukan semut yakni relawan kebersihan oh relawan kebersihan mempersihkan lokasi harlah dari sampah wow mereka perkenallah siang malam di bawah hujuran hujan oh mereka bekerja secara tim mengumpulkan dan membersihkan sampah-sampah diketahui sebagian dari mereka adalah mahasiswa kampus universitas mahasiswa mahasiswa wow wow kemudian yang ke delapan adalah relawan yang ditawari menikah oleh jamaah ia karena begitu semangat dan bangga relawan ditawari menikah jadi bagian satu abad Nautrulama Ia bernama Ahmad Aziz Sultan Relawan dari Tuban, Jawa Timur Karena begitu Bangga dan bahagianya Ia oleh jamaah Sampai ditawari Menikah kepada salah satu Kerabatnya Ia senyum-senyum saja Karena ia yang adalah Aluni Pondok Besantren Tambak Beras Jombang Itu Rasa ini adalah berkah Berkahnya para wali yongong Kemudian yang terakhir Sembilan adalah Ratusan ribu nasi bungkus Dibagikan kepada jamaah Di tengah Jutaan manusia yang hadir saat itu Warga Sidoarjo Memberikan nasi bungkus Dan mereka Membagikannya secara gratis Bahkan Muhammadiyah Membagikan nasi Membagikan bakso Tiga ribu porsi Secara gratis Kepada Muhammadiyah pun menolong Ya Nah diin yang hadir Di kampusnya Wow Inilah Sebilan peristiwa unik Yang dasyat Inilah fakta-fakta Yang kita tidak tahu ya Guys ya Nilai yang terjadi Di luar stadium Sekian Silahkan like Share dan subscribe Channel Dio Studio Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya guys ya Semua itu Kita takkan tengok Kalau bukan ada video ini ya Guys ya Kita takkan tahu Kalau bukan karena video ini Semuanya Wow Memang terbaik lah Mereka ya Demi Menghadiri acara Satu abad NUW itu Mereka semua rela Macam itu Memang terbaik lah Oke guys Itulah dulu video Untuk hari ini Wajib sangat Suka tengok video ini ya Dan rasa berbangga hati Tengok rakyat Indonesia Rasa persatuannya itu Rasa persatuan Rasa solidaritas itu Memang sangat tinggi Oke guys Itulah dulu video Untuk hari ini Minta maaf Lihat segala Kekurangan video makci Semoga kamu semua Suka lah dengan video makci Jumpa lagi di next video Assalamualaikum